...kemanakan kita untuk Bapak Prabowo-Sandi dan kekuatan kita selain diseluruh. Koalisi Indonesia Maju atau KIM lakukan silaturahmi di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Diketahui, KIM terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Solidaritas Indonesia, Demokrat, Gelora, Garuda, Prima, Pan, dan PBB. Selanjutnya, acara silaturahmi itu juga sekaligus untuk mensosialisasikan agenda pemenangan untuk pasangan capres-cawapres dari KIM yakni Prabowo-Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Dalam sambutannya, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat salah sebut, yaitu Prabowo-Sandi. Awalnya, Riza menyampaikan mandat Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufni Dasko Ahmad. Itulah perintah dari beliau dan sama-sama kita siapkan dan saya yakin Bapak Ibu Pimpinan Partai Koalisi juga mempersiapkan untuk sama-sama kita bersinergi. Kata Riza dalam sambutannya di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu, 5 November 2023. Dalam momen inilah, Riza salah mengucapkan nama pasangan capres-cawapres dari KIM menjadi Prabowo-Sandi. Mendengar pernyataan itu, seluruh kadir partai KIM yang hadir di lokasi meneriakan nama Prabowo-Gibran. Kim terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Partai Garuda, Partai Gelora, Prima, dan PPB. Menurut Riza, jika silaturahmi digelar agar partai politik KIM pengusung Prabowo-Gibran semakin kompak dan solid. Riza juga mengatakan KIM harus segera menyiapkan sekretariat bersama untuk konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!